Intro Oke guys, salam berbagi Saya Tommy Kusuma Kembali lagi dalam berbagi Kepulauan bisnis, kali ini Kita coba membahas mengenai Bahan baku lainnya Untuk proses pembuatan agar Tentunya kita dihadiri Oleh praktisi Dalam bidangnya yaitu Bapak Ayep Culeman Selamat pagi Pak Pagi Pak Ya Pak Ayep Kita langsung saja mengenai prosesnya Ini mungkin para netizen juga pengen tahu Selain Masalah daging, kemudian juga Tepung, maupun juga air Bahan apa lagi Pak yang digunakan dalam Pembuatan nugget Ya Jadi semua tadi Keempat bahan utama itu sudah ada Bisa dijadikan setelah adonan Cuman kan Oke Nah seperti di awal Saya bilang bahwa Parakteristik dari nugget itu Harus ada krisminya Nah membuat krisminya itu adalah Dari penggunaan tepung kraming Kepung roti Nah tepung roti tentu kan Untuk merekatkan dengan adonan Perlu ada bahan lain Yang namanya butter mix Tepung roti Gwe Jai jadi ada Namanya tepung roti Dan juga butter mix Untuk merekatkan tepung roti tersebut Bukannya telur ya Pak Untuk merekatkan itu Ya Jadi kan kalau telur itu Skala rumah tangga bisa menggunakan Terutur Oh ya ini untuk industri guys Bukan rumah tangga ya Oke Lalu Pak untuk kriteria butter mix itu seperti apa Ataupun kraming yang digunakan seperti apa biasanya Jadi tepung butter mix ini kan Merupakan tepung pembantu ya Tepung apa namanya Tepung sebagai adhesif atau perkat Tepung berkat Nah ini biasanya udah Udah ada standar dari Supaya kita itu Merupakan campuran dari Namanya gang Di dalamnya itu Pak Ada tepung terigu Ada pati singkong juga Yang karakteristiknya itu Lebih menempel Menempel Sedangkan untuk tepung roti sendiri Biasanya yang kita gunakan adalah Yang universal ya Berwarna antara campuran Antara merah dan Orang dan warna putih Di pasaran itu kan tepung roti ada yang Gayanya seperti tempura Yang tepung jepang itu kan Lebih ke putih Pak Domi Kemudian ada yang lebih orange Nah kalau kita biasanya gunakan Campuran antara Jadi banyak pilihan Jadi mungkin guys bisa berselera Ingin jenis tepung roti apa Warnanya dan rasanya tentunya ya Pak Yang mau digunakan dalam Dalam nugget ini Kemudian Perekatnya sendiri Apa ada suatu Bahan tertentu Atau karakter tertentu Cara pemilihannya bagaimana Pak Yang kita pilih adalah Tentu Yang memiliki tingkat adensif Atau tingkat Menempel Pak Kan ada sertifikatnya biasanya Ini misalkan levelnya itu Satu dua tiga sampai sepuluh Itu membedakan tiap level apa Pak Apakah pada saat digoreng Kemudian dia akan pecah Atau tetap Itu seperti apa Itu lebih membedakan kepada Apakah si bahan bakter ini Memiliki kandungan pengembang Jadi untuk level satu sampai sekian itu Biasanya kita gunakan adalah Kalau untuk nugget Kita gunakan yang tingkat adensif Adensif itu adalah tingkat perkataan Kalau Bapak tahu lem itu kan Semakin tinggi adensif itu Akan menjadi media untuk merekatkan yang berbeda jenis Jadi misalkan kayak Jadi daya Maksudnya daya rekat Betul Pak Jadi kalau yang kohesif itu Sesama sejenis Menempel lebih-lebih rekat Tapi kalau adensif itu Semakin kuat adensif itu Semakin menempelkan antara Karakter benda yang berbeda sehatnya Dan dia sebagai perantara Jadi dalam butter mix yang dipilih Untuk digunakan dalam proses Pembuatan nugget ini adalah Yang mempunyai tingkat adensif Atau daya rekat Ya Yang memiliki daya rekat Ya cukup lah Pak Mungkin level sedang ya Kalau terlalu rekat juga nanti si nugget tidak berkembang Menjadi bantap gitu Malah jadi keras gitu ya Keras Tapi crispy akan lebih dapat Nah kita kan nugget itu perlu Bahwa mungkin kalau melihat nugget ayam itu kan Luarnya crispy digoreng Dalamnya itu masih ada juicy-nya Pak Nah iya betul Kalau sangat cepat seperti itu Kalau misalkan terlalu tinggi tingkat adensifnya Terlalu rapat Nanti itu menjadi lebih kering Crispy-nya yang lebih ditanjolkan Tapi untuk si apa namanya Bahan ayamnya atau ikannya menjadi lebih keras Karena si tepung water ini memiliki karakter Pada level-level tertentu itu Pembedaannya adalah Sangat-satunya adalah secara tingkat dia penyerapan Antara minyak dan airnya Nah ini saya mau menyoroti lagi nih Pak Mengenai kembali tentang tepung rotinya nih Mungkin guys ini sudah senang ya Tepung rotinya ya Keraci-keraci Ya betul Nah itu dari kan ada yang modelnya besar Betul Ada yang atau kecil Ada berapa ukuran biasanya Pak Dalam Apa sih istilah dalam produksi Ya Granul biasanya Pak Jadi granulnya itu kan Kalau untuk tempura itu Tenderung lebih besar Pak Jadi dia partikelnya mungkin beberapa mikro Nanti saya lupa Cuma kalau yang untuk nangget Lebih umum itu biasanya granulnya lebih kecil ya Mungkin sekitar 1-2 mikron lah Untuk praktikelnya Dan bentuknya biasanya lebih ke serbuk ya Nah semakin tinggi Misalkan Bapak kalau makan Serbuknya serbuk halus Serbuk halus Jadi butiran lah ya Betul Nah semakin besar praktikelnya Mungkin misalkan sampai 5 mikron 10 mikron itu bentuknya akan semakin Tidak beraturan Bapak kalau misalkan pernah makan tempurannya udang Nah itu kan tepungnya kan lebih besar lebih panjang Tapi itu lebih cocok untuk skala rumah tangga Karena begitu matang Bapak goreng Langsung Bapak sajikan Kalau memerlukan tingkat penyimpanan Nanti belua Kayak ini segala macam Itu cepat rontok Pak Semakin besar ukuran partikel dari tepung wapis tersebut Rontan untuk semakin rontok Terima kasih Pak ya Sama-sama Oke guys Itu tadi Mengenai bahan baku Pembuatan proses produksi Semoga kalian nanti bisa Bermanfaat Dari Pembelolan ini Saya Tommy Kuzuma Salam berbagi Sampai jumpa